Alam tak pernah bohong menunjukkan kondisinya Begitupun tanaman akan bereaksi saat alam menunjukkan kondisi yang dialaminya Halo bose Ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita mengajak bose semua studi banding virtual ke lahan kentang Di wilayah Wanayasa Banjarnegara Kita akan belajar tentang hama dan penyakit pada tanaman kentang Beserta solusi pencegahannya Bersama narasumber dan peneliti ekspor di bidangnya Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose Selamat pagi Sekarang kita untuk episode kedua di Wanayasa Kanan saya ini ada Pak Danang yang selaku untuk breeder kentang Sebelah kanannya lagi petani ekspor kita Pak Danang silakan Baik terima kasih Jadi memang kentang ini unik Kalau tanaman lain mungkin lebih banyak penyebab Atau organisme pengganggu tanaman itu bisa berasal dari hama Seperti serangga atau dari penyakit ya Entah itu jendawan, virus atau bakteri Tapi kalau kentang ini yang lebih dominan adalah penyakitnya Jadi serangan hama relatif tidak terlalu banyak Karena memang ditanam di dataran tinggi yang serangan hamanya memang tidak terlalu banyak Tetapi potensi serangan penyakit itu bisa sangat tinggi Karena kelembaban yang tinggi itu mendorong perkembangan penyakit lebih cepat Nah kalau untuk kentang yang memang penyakit yang paling jadi perhatian itu adalah vitoptora Jadi gejalanya seperti ini Kita lihat di sebelah sini Ada biasanya akan menyerang mulai bawah Jadi dari batang Tapi ada juga yang misalnya pas curah hujan tinggi Dia akan langsung menyerang ke daun Karena vitoptora ini dia bisa tertular melalui Jadi sporanya itu spora bergerak ya Dia bisa ditularkan atau dibawa oleh aliran air Tapi juga bisa melalui limpasan air ya Percikan air Dia langsung mengenai daun itu dia akan langsung menyerang biasanya Karena ada inkubasi kemudian dia akan menginfeksi daunnya Vitoptora ini memang terutama perangannya lebih parah terjadi pada waktu musim hujan Karena kelembaban tinggi, curah hujan tinggi Nah sementara kentang sendiri rata-rata karena ditanam di dataran tinggi itu akan lebih banyak tergantung pada daerah-daerah tada hujan Sehingga musim terbesarnya justru juga pada musim hujan Nah ini menjadi dilema tersendiri sebenarnya Sehingga penyakit ini menjadi penting Karena memang terjadinya juga bersamaan dengan pada waktu puncak musim tanam Yang lain adalah alternaria Alternaria yang itu untuk dibercak daunnya Lebih parah biasanya juga yang berpengaruh kehasil itu adalah serangan busu umbi Yang disebabkan oleh bakteri Pectobacterium dan kudis ya Kudis yang disebabkan oleh streptomises Nah itu karena dia akan menyebabkan pengurangan hasil Jadi sekalipun tanamannya bagus tetapi umbinya busuk tidak bisa dipasarkan Atau kalau yang kena kudis itu juga lama-lama dia akan busuk juga Sehingga tidak bisa disimpan lama Yang lain mungkin yang sekarang baru saja kita temui Terutama untuk dilayu karena Ralstonia ya Kita temui di beberapa lokasi Yang mungkin mulai perlu diperhatikan Terutama karena ini musim basah Jadi hujannya berkepanjangan Untuk Titan itu kita mulai kembangkan dari tahun 2017 sebenarnya Kita buat persilangan antara dua galur Yang pertama dia punya ketahanan terhadap vitoptora memang secara spesifik Kemudian yang tetua kedua itu punya daya hasil yang dia lebih baik Awal screening kita lakukan Kita coba dengan cara yang ekstrim Jadi karena memang tujuan kita untuk memperoleh varietas yang tahan vitoptora Itu sama sekali tidak kita semprot dengan fungisida Nah setelah kita volasi sekitar umur 60-70 untuk granola L Waktu itu yang kita pakai sebagai pembanding itu memang sudah mati Tetapi untuk Titan dia masih bertahan Kemudian kita kembangkan Lalu kita coba di beberapa lokasi Secara konsisten dia memiliki ketahanan yang baik terhadap vitoptora terutama Apa pembeda dari Titan ini dari varietas yang biasa ditanam sama petani? Ya Oke baik jadi kalau tadi memang yang jelas misalnya kita bicara ketahanan Kita lihat disini memang ketahanannya berbeda Jadi ini kita tanam di lahan sama, di waktu yang sama, umurnya yang sama Titan menunjukkan ketahanan yang lebih baik Tapi karakter yang lain yang bisa kita lihat itu Terutama nanti di bentuk batangnya Dia batang utamanya cenderung tidak terlalu banyak Biasanya hanya satu yang umum Kemudian percabangan terbentuk di atas Nah itu kalau di petani biasanya karakter seperti ini berarti dia punya ukuran umbi yang lebih besar Biasanya seperti itu Lalu yang lain dia tidak berbunga Jarang sekali kita akan menemui Titan itu dia memiliki bunga Mungkin berbeda dengan varietas yang umum ditanam Biasanya mereka akan menghasilkan bunga Tapi kalau Titan ini dia tidak berbunga biasanya Kalaupun berbunga itu sangat jarang dan jumlahnya juga sedikit paling hanya satu bunga Hanya satu tanaman Yang lain juga karakter daunnya agak sedikit berbeda Jadi biasanya kalau kita mau memperhatikan dengan lebih jelas Biasanya ada seperti tepi daunnya dia lebih bergelombang gitu ya Tepi daunnya bergelombang Kemudian daunnya juga cenderung lebih tebal dibandingkan dengan granola yang ini Ini kan cenderung dia gelombangnya tidak terlalu banyak Kemudian secara sepintas dia tanamannya lebih tinggi dibanding varietas pada umumnya dan keragakannya lebih tegak Jadi mungkin nanti bisa dibantu Mas Agus juga mungkin ada beberapa pendapat Misalnya tentang pengaturan jarak tanam dan lain sebagainya Itu mungkin akan jadi sedikit berbeda dibandingkan dengan varietas yang sudah umum ditanam Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal Mas Agus untuk tata-tata untuk lebih khususnya untuk tentang titan ini seperti apa? Terima kasih Jadi untuk varietas titan memang varietas yang lama jarang saya temui lah gitu Dibandingkan varietas yang sudah terdaftar dan biasa di depan saya dan petani Jadi kalau titan ini memang mempunyai jiri khas yang dia itu lebih Kalau starter untuk pertumbuhan dia memang tidak terlalu cepat gitu biasanya Dibandingkan dengan varietas yang bisa tanam Cuma nanti kalau begitu sudah umur-umur sekitar 40 harian ke atas Dia akan cenderung cepat pesat sekali pertumbuhannya Nah kedua karena memang saya lihat itu memang titan itu mempunyai setolon yang agak panjang Jadi otomatis dia perakaran juga dalam Jadi dia kalau mungkin untuk melawan kayak penyakit tular tanah atau nematode dia kemungkinan lebih kuat Buktinya kalau yang varietas yang saya tanam tidak begitu bongsor dia masih bongsor Nah ciri-cirinya ya memang perakarannya dalam biasanya Nah karena dalam ini dia butuh space untuk tumbuh juga menghasilkan umur yang baik itu yang optimal Yang agak berbeda dengan yang varietas yang biasa saya tanam Jadi dia otomatis dia bedengannya atau jarak tanamnya juga harus lebih rebar gitu Karena dia setolahnya itu kan agak panjang Otomatis kalau dia keluar nanti jadi daun Nggak jadi umbi gitu lah Otomatis dia harus jaraknya bedengannya yang biasanya hanya 70 mungkin ditambah 5 cm gitu 75 Kalau jarak tanamnya yang biasa 35 atau 30 mungkin ke 40 itu idealnya itu Agar titan ini bisa tumbuh optimal dan pengumbuhannya benar-benar terisi semua Karena dengan jarak yang kemarin kita tanam ini yang hanya 25-70 ternyata terlalu rapat gitu Walaupun kalau dilihat dari pengumbuhannya dia pengumbuhnya sudah kelihatan lah cepat gitu Tadi juga yang di lahan trial juga kita matikan umur 90 hari Kemudian dengan jarak tanam yang hanya 15 sama 20 itu ya Double row itu pengumbuhannya juga cepat dan besar-besar Dan mungkin kalau varietas lain belum bisa temui gitu bisa seoptimal itu Nah jadi untuk jarak tanamnya kita perluas Nah outputnya nanti dengan jarak tanam yang agak lebar Kemudian kita kasih ajir atau apa Dia akan tumbuh dengan optimal Otomatis produktusnya tinggi Jadi keuntungan petani juga akan tinggi juga Kemudian juga yang kedua yang tidak kalah Penting adalah dengan jarak tanam ini Kita juga akan mengirit bibit loh Yang harusnya 1 hektare biasanya 1 ton setengah sampai 17 kintal Mungkin dengan jarak tanam seperti itu Itu bisa mengirit 3 sampai 4 kintal Itu berapa uang saja yang kita hemat dengan produktivitas Yang mungkin kita harapkan bisa lebih besar lah Dengan yang biasa kita tanam petani Yang kedua adalah dengan ketahanan tanaman yang memang Ini sudah tidak saya semprot hampir berapa hari ini Hampir 20 harian ini Ini masih bertahan tapi varietas yang ini Ini sudah hancur lah maksudnya Pintu-pintuannya agak bisa nahan ini Tapi ini dengan jarak yang sama Iterawai yang sama ternyata masih bertahan Ya jadi kalau titani ini memang takui sudah berapa kali Memang penurunan pesticidennya luar biasa signifikan Terus serangan hama seperti trip juga Ini Pak Danang yang kemarin trial ini Kontripnya parah ini juga termasuk serangannya lebih sedikit lah Lebih terkendali Kedua juga alternaria juga dia tidak begitu Apa namanya Kalau alternaria disini begitu kena bercak kering Ini kan langsung dalam waktu 2-3 hari Biasanya hamparannya habis gitu Kalau ini masih bisa survive gitu Berarti ketahanan terhadap penyakit dan hama lebih tahan Otomatis karena tahan ini kan Pengeluaran untuk biaya pesidia Untuk menjaga tanamnya agar sehat kan lebih sedikit Terus kemudian tadi juga hama penyakit dikenal Juga mungkin bisa saya nambahi gitu Kayak layu juga bisa mengurangi Menghancurkan pendapatan tahan ini Karena layu malah Satu hama bisa habis ini Layu bakteri umur-umur di 70 hari Kemudian juga Kayak di peralian ini Mas Danang ya Kalau musim peralian ini Hujan kemarau 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 hujan Itu hama yang paling banyak nyerang itu Kalau penyakit alternaria Tapi kalau hama trip Nah ini trip juga Wah cekadang-cekadang bikin pusing itu Karena membuat tanaman itu jadi kerdil Kalau enggak dia jauhnya Apa ya Ambrol itu bahasa Indonesia apa Ambrol itu Jatuh gini nih ya Ini pertanggitan jatuh Dan nanti lalu gurih ya Jadi bener-bener ngeri gitu Oke bosnya itu tadi bincang-bincang kita Untuk ngupas tentang Valitas tentang Dari PTBC yang baru Namanya TITAN Semoga dari bincang-bincang kita ini Ada ilmu yang bermanfaat Bagi teman-teman bose Sekian dari kita Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!